Intro Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta Ratas membahas dua agenda utama yakni soal penanganan cacar monyet atau MPOX yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus tahun 2022 Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV AIDS hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus Melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti peduli nindungi dan ketersediaan fasilitas kesehatan Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Afrika Forum yang digelar di Bali pada 1 sampai dengan 3 September mendatang Jokowi juga menginstruksikan kepada para menteri yang hadir agar matangkan kesiapan Indonesia Afrika Forum demi kelancaran acara hingga mengontrol penyebaran wabah MPOX Tolong teman-teman bisa sampaikan ini MPOX yang di Indonesia itu varian 2B atau CLATE 2B yang di Afrika itu varian 1B Ya itu fatality rate-nya tinggi mendekati 10% kalau kita masih 0,1% Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali dua negara yaitu Sweden dan Thailand yang lainnya di Afrika Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika Yang kedua ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu Oleh karena itu penyebarannya tidak akan secepat COVID-19 ya dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu Yang ketiga vaksinasinya sudah ada sedang kita datangkan tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal ya sekitar 3,5 jutaan Satu kita berikan ini ke yang berisiko tinggi petugas lab, petugas kesehatan sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat Kita waspada tapi tidak usah khawatir berlebihan Terima kasih telah menonton!